Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mestriyadi dari kelas MBS 20 EHP Dengan NIM 20.10.10.11.53 Dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Dimas Anugrah MSI Saya akan menjelaskan sejarah perkembangan Islam di Spanyol Pemerintahan Islam yang pertama kali menduduki Spanyol adalah Khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damascus Setelah menguasa Afrika Utara dan menjadikan sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah Dalam sejarah penguasaan Spanyol ada tiga pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa dalam proses kenaklukan Spanyol Yang pertama Torik Ibn Malik Perintis dan penyelidik wilayah Spanyol karena ia merupakan orang pertama yang sukses menyeberangi selat antara Maroko dan benua Eropa Dua Torik Ibn Ziyad Lebih terkenal sebagai penahluk Spanyol sebab jumlah pasukannya lebih besar dan efeknya pun lebih nyata yaitu 12.000 pasukan Yang ketiga Musa Ibn Nusair Gubernur Afrika Utara Dalam penaklukan Spanyol memperkuat sekaligus melengkapi keberhasilan Torik dalam upaya pengusahaan Spanyol Di Spanyol bangsa Arab memperoleh kemenangan paling besar dan paling lama di Eropa Walaupun juga penderitaan yang dramatis terjadi Menurut Badri Yatim Masa Islam di Spanyol itu dapat dibagi menjadi enam priode Periode yang pertama yaitu dari 711 sampai 755 mesehi Dalam periode ini Islam Spanyol belum memasuki kegiatan pembangunan di bidang peradaban dan kebudayaan Dikarenakan banyaknya konflik internal maupun eksternal Periode ini berakhir dengan datangnya Abdullah Al-Rahman Al-Dalil ke Spanyol pada tahun 138 Hijriyah atau 755 mesehi Periode yang kedua yaitu dari 755 sampai 912 mesehi Pada periode ini umat Islam Spanyol mulai memperoleh banyak kemajuan Baik dalam bidang politik maupun dalam bidang peradaban Abdurrahman Al-Dalil mendirikan masjid Kordopa dan sekolah-sekolah di kota-kota besar Spanyol Hisam pertama dikenal berjasa sebagai pembaruan dalam kemiliteran Dialah yang memprakarsa tentang bayaran Spanyol Dia juga orang yang pertama menjadikan masjid Maliki sebagai masjid resmi negara Dan Abdurrahman Al-Ausad dikenal sebagai pemuasa yang cinta ilmu Pemikiran filsafat mulai masuk dan mengundang para ahli dari dunia Islam lainnya Periode yang ketiga yaitu 912 sampai 1013 mesehi Khalifah-khalifah besar yang memerintah pada periode yang ketiga ini Ada tiga orang yaitu Abdurrahman Al-Nasir dari 912 sampai 961 mesehi Yang penguasa Umayah terbesar di Spanyol seluruh gerakan pengacau dan konflik politik dapat diselesaikan Sehingga situasi negara relatif aman Yang kedua itu ada Hakam sampai 961 hingga 976 Seorang kolektor buku dan pendiri perpustakaan Dan yang ketiga ada Hisam kedua Dari 976 sampai 109 mesehi Pada periode ini umat Islam Spanyol berhasil mencapai puncak kemajuan dan kejayaannya Periode yang keempat yaitu Pada periode ini umat Islam Spanyol kembali memasuki masa pertikaian internal Karena menyaksikan kekacauan dan kelemahan yang menimpa keadaan politik Islam Maka orang-orang Kristen pada periode ini mulai mengambil inisiatif penyerangan untuk pertama kalinya Akibat patalnya kekuatan Islam diketahui mulai menurun dan tiba saatnya untuk dihancurkan Yaitu periode yang kelima Pada periode yang kelima ini Spanyol Islam masih mempunyai suatu kekuatan yang dominan Yaitu dinasti Murabitun dari 1086 sampai 1143 mesehi Sebuah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf Ibnu Tasbin di Afrika Utara Dan dinasti Muhawidun dari 1146 sampai 1235 mesehi Didirikan oleh Muhammad Ibnu Tumar dinasti Murabitun pada mulanya adalah sebuah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf Periode yang kelima yaitu 1248 sampai 1492 mesehi Kerajaan Granada merupakan pertahanan terakhir Muslim Spanyol di bawah kekuasaan dinasti Bani Ahmad Dari 1232 sampai 1492 mesehi Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman Al-Nasir Akan tetapi secara politik dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil Persekutuan antara wilayah Arogan dan Kastil Melalui perkawinan Perdinan dan Isabella Melahirkan kekuatan besar untuk merebut kekuasaan terakhir umat Islam di Spanyol Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol Umat Islam setelah itu dihadapkan kepada dua pilihan Masuk Islam atau pergi meninggalkan Spanyol Yang terakhir yaitu faktor pendukung kemajuan Spanyol Yang pertama adanya penguasa yang kuat dan berwibawa Yang mampu mempersatukan kekuatan-kekuatan Islam Yang kedua keberhasilan politik yang ditunjang oleh kebijakan penguasa-penguasa lainnya Yang mempelopori kegiatan-kegiatan ilmiah Yang ketiga sikap toleransi beragama terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi Sehingga ikut berpartisipasi mewujudkan peradaban Arab Islam di Spanyol Dan ada pula penyebab kemunduran dan kehancuran Islam di Spanyol Yang pertama yaitu konflik Islam dan Kristen Yang kedua tidak adanya ideologi persatuan Dan yang ketiga kesulitan ekonomi Yang keempat tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan Dan yang kelima keterpencilan Sekian dari saya tentang penjelasan Islam di Spanyol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati